Intro Di salah satu aset yang ingin dijadikan salah satu sumber income bagi kita mungkin Langkah-langkahnya harus kita kembangkan dengan memperhatikan traffic ya Traffic itu tidak selalu identik dari satu sumber Tapi harus kita kembangkan dari berbagai sumber Yang plus minusnya tentu semua metode juga ada gitu Saya tidak lagi mempromosikan harus beriklan gitu Tapi kalau tujuan kita percepatan dan dengan metode lain tidak didapat Kenapa enggak gitu tidak menggunakan metode iklan Nah kalaupun kita misalnya biasa beriklan di luar Dan saat ini tidak bisa menggenjot performanya Seproduk kita di Shopee kenapa enggak dirubah ke iklannya di dalam gitu Jadi saya lebih objektif ya dalam nilai seluruh Permasalahan itu tidak harus A tidak harus B Jadi bagaimana goal kita dan Apa kinerja-kinerja yang diperlukan untuk Mencapai goal tersebut gitu Untuk eksekusi iklan gimana Yang banyak jualan atau CTR Kalau untuk evaluasi awal ya bisa kita combine antara CTR View sama klik itu kita kombinasikan Tidak juga kita berpatokan pada itu dulu di awal Ketika isilahnya scale up awal ya Misalnya kalau kita berpatokan hanya pada penjualan dulu Lalu kan angkanya itu masih sangat minim gitu Jadi tetap kita sertakan juga Keyword-keyword atau kata kunci yang jadi pemicu untuk iklan kita tampil gitu Terus kalau kita ngandelin tampil dulu juga itu tidak baik juga Karena kita perlu klik dan perlu penjualan Semuanya jadi kita rangkul ya Masih kita beri kesempatan jalan untuk menjadi bahagian dari pemicu traffic itu sendiri gitu Kalau di awal ya Nanti kecuali untuk scale up lanjutan yang udah Masuki bulan keempat kelima dan seterusnya itu memang Sudah harus punya acuan yang lain Tidak seperti di awal lagi Gimana ini untuk bukit yang sudah iklan Tapi kok produk yang siaya cuma Masuk ranjang doang ya Yang udah cuma 1-2 baku Iya jadi kalau keranjang itu kan hanya salah satu Alur pembacaan iklannya Ketika penjualan itu yang jadi muaranya memang Berarti kinerja dari Konten secara keseluruhan Saya katakan tidak dari iklannya Jadi dari konten-konten secara keseluruhan Karena kalau iklan itu sebatas fungsinya itu untuk Menghantarkan penawaran kita ke calon marketnya Ini calon marketnya untuk Eh calon market Calon pembeli gitu Silahkan lah Calon customer gitu Salah baik ngetik Ketika si calon customer itu sudah didapat Dengan indikasi banyaknya yang ditambahin ke keranjang Terus dia tidak check out-check out juga Itu berarti Pertama mungkin Penawaran kita kurang greget gitu ya Tidak ada semacam limitasi Tidak ada semacam filo lebih Tidak ada semacam keterbatasan gitu Tidak ada semacam Sesuatu yang menggerakkan si konsumen itu Pengen check out gitu Kalau misalnya dibikin Limited edition gitu kan Berarti orang itu ini takut keburu habis Ini mu check out Dan juga kalau misalkan Kita sudah star plus Kita itu sesekali bisa broadcast mereka Itu juga Nilai itunya cukup bagus Nilai apa ya Keberhasilannya gitu Ketika kita mengingatkan Si penambah keranjang itu Nah kedua juga mungkin yang saya pahami dari teknik ya Kalau misalnya dari teknik ya Karena di iklan Shopee juga ada semacam Ritargeting ya Jadi kan orang sudah masukin keranjang Terus Nanti iklan kita masih jalan Dia buka Google Dia buka Instagram Dia buka Facebook Kita ada semacam Paparan dari jejak digital Ya baik dari Fixal Facebook Yang sudah di Jalankan oleh tim Advertisernya Shopee itu Atau juga dari Tag managernya Google Yang sama Sudah dijalankan Nah kenapa Bisa tidak Kejadian seperti itu Misalnya yang nambah keranjang Kita tidak kena Ritargeting Salah satunya Kalau dari sisi teknik Memang Ketika iklan kita Tidak terjaga Konsistensinya gitu Iklan itu dijalankannya Sesekali saja Akan berbeda Jika iklan kita Terjaga konsistensinya Maka Tim Shopee pun kan Akan lanjut Itunya Ritargetingnya Ke berbagai Platform yang Silahnya semacam Telah Menandatangani MOU Periklanan gitu Baik dengan Periklanan Google Atau Dengan periklanan Facebook Nah kalau Kita kan Jangankan yang Yang pernah Nambahin keranjang Yang pernah Lihat saja Lihat Iklan di Shopee Itu sering banget Kena retargetingnya Ketika buka lagi Facebook Buka lagi Google Kena juga itu Sama algoritma itu Jejak pixel Mungkin itu Salah satunya Kalau dari sisi Teknik Dan non-tekniknya Itu bisa dari Penawaran Bisa dari Follow up Bisa dari Konten Bisa dari Tunnelnya Kurang greget Bisa juga Dari harga Terutama harga Memang sensitif Kalau misalnya Dengan kompetitor Kita sedikit Masih terlalu jauh Selisihnya di atas Kita bisa Diturunkan Dan ketika Penurunan harga pun Itu ada Semacam warning Ke penambah keranjang Itu ya Produk yang Di keranjang kamu Lagi diskon Makanya Gunakan juga Itu fitur-fitur Diskon-diskon Di Shopee Ada harga Coret Ada diskon Toko Itu kurang lebih Ya mungkin Untuk jawaban Yang Itu Dan seberapa Banyaknya juga Itu juga Harus di Pertanyakan Banyaknya itu Berapa ratus Berapa ribu Gitu Kalau banyaknya itu Cuman Baru di Kisaran seribu Mungkin terkonversi Menjadi 10% Itu udah Ideal ya Ideal Ideal Biasa Gitu Begitu Toko baru Dapat orderan Itu ada Di Di Bahasannya Di youtube Saya Silahkan Jadi kita Fokus dulu Ke Traffic Ya sama Seperti bahasan Kali ini Sebenarnya Topiknya Ya kalau Misalnya kita Bikin toko Baru SKU Baru Produk baru Yang Nol Reputasi Nol Penjualan Itu Kita Fokuskan Ke Perlihatkan Ke Sebanyak Orang Mungkin Dulu Gitu Sambil Diambil Datanya Itu Nanti Dari Data Yang Kita Dapatkan Dari Iklan Itu Kita Kembangkan Lagi Menjadi Revisi Pada Deskripsi Deskripsi Dan Juga Bahan Targeting Iklan Lanjutan Gitu Juga Bisa Dikembangkan Ke Konten Konten Lain Yang Sejenis Misalnya Di SKU Lain Kita Mau Bikin Hijab Nanti Dari Paparan Data Yang Didapat Dari Iklan Itu Misalnya Dominan Orang Yang Nyari Itu Saat Ini Nyari Hijab Anu Hijab Anu Hijab Anu Itu Kan Dapat Kita Kembangkan Pada Konten Konten Kita Itu Bagus Karena Data Yang Didapat Dari Data Iklan Itu Lebih Update Daripada Data Yang Disag Gesopi Itu Menurut Penglihatan Saya Tapi Entahlah Kebenarannya Tapi Kalau yang Saya alami Ketika Berangkat Dari data Iklan Yang Didapat Itu Terus Kita Kembangkan Dan Memang Hasilnya Luar Biasa Seperti Yang Tadi Yang Di Dashboard Sebelumnya Yang Cerita Itu Memang Ampuh Banget Data Yang Diambil Dari Itu Dari Iklan Terus Kita Kembangkan Jadi Konten Jadi Apapun Memang Pertama Kita Itu Kalau Misalnya Biasanya Kalau Saya sendiri Kadang Mentok Di Ide Untuk Nulis Kata Kunci Apa Kehabisan Ide Kita Reset Pakai Tool Juga Nggak Nemu Nemu Juga Reset Pakai Keyword Sages Di Shopee Juga Nemu Pas Nemu Didata Ikan Oh Iya Ini Pas Dicek Di Dicari Tahu Data Pastinya Iya Ada Volumenya Bagus Sering Kejadian Seperti Itu Jika Di Awal Memang Perlu Penyesuaian Untuk Hal Yang Belum Terbiasa Tetapi Setelah Itu Untuk Pengembangan Ke Traffic Bagus Bang Karena Ada Juga Ini Toko Yang Saya Kembang Baru Empat Harian Iklan Dari Nol Banget Dari Nol Reputasi Nol Penjualan Terus Digeber Iklan Sekarang Sudah Sudah Terjualnya Ada Berapa Pisis Sudah 11 Lebih 11 Kemarin 11 Sehari 11 Sehari 11 Ambil Cuma Cuma Itu Kita Perlu Teknik Pembanding Yang Lain Jangan Konyol Juga Dalam artian Segala Sesuatunya Dipersiapkan Dulu Baru Kan Kalau iklan Itu Fungsinya Untuk Menawarkan Kebanyak Orang Aja Setelah Semuanya Bagus Katakanlah Kalau Misalnya Kita Sudah Mandi Sudah Itu Sudah Wangi Sudah Pakai Lipstick Sudah Pakai Bedak Baru Di Iklankan Gitu Tantan Akutif Itu Bebenah Dulu Dari Segala Aspek Dari Harga Dari Tampilan Dari Tumnel Dari Akutif Set Kata Kunci Konten Diterbaiki Dulu Judulnya Karena Kalau Iklan Segimana Digedein Juga Kalau Tidak Ada Relevansi Tidak Ada Nilai Nilai Parameter Lain Yang Harus Dpertimbangkan Juga Itu Tidak Jalan Juga Segimanapun Kita Memberi Bid Pada Satu Kata Kunci Ketika Relevansi Tidak Dapat Akhirnya Tidak Jalan Juga Kalau Saya Pakai Itu Banyak Yang Gratis Yang Berbayarnya Pake Satu Aja Resetic Bisa Dibuat Judul Kata Kunci Winding Itu Tapi Untuk Mengedit Judul Itu Harus Hati Hati Ketika Kita Masih Berharap Di Judul Tersebut Kecuali Kalau Kita Sudah Nyerah Karena Persaingan Dan Lain Sebagainya Yang Diceritakan Tadi Itu Boleh Kita Jebred Aja Ganti Total Bikin Baru Lagi Kalau Yang Ini Yang Tertampil Di Layar Ini Perharinya Rata-rata 300.000 Dan Kalau Omsetnya Sekarang Hariannya Sekisaran 3 Sampai Kadang Sampai 7.8.000 Kalau Bulanannya Dia Bisa Sampai Kadang 10 Ini Kalau Lagi Kemarin Omset 100 Itu Dia Habis 10 Karena Belum Matang Kan Ini Juga Baru Bulan Kelima Ini Juga Perlu Terus Dikembangkan Ada Beberapa Saja Kata Kunci Yang Udah Mantang Di 180 Perak Tidak 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 Turun Dan Nyari Yang Seperti Itu Memang Perlu Perjuangannya Ekstra Tekat Tidak Tidak Didapat Dalam Waktu Singkat Nah Ketika Saya Contohkan Ini Yang Bajakah Ini Dia Di Pejuan Alaman Pertama Banget Dia Juga Entah Sampai Kapan Bertahannya Itu Tapi Kalau Secara Sepintas Dari Kata Kunci Ini Dia Bagus Ya Karena Didapat Dari Data Iklan Juga Memang Dominan Orang Itu Ngetik Ini Terus Jadi Shopee Itu Istilahnya Sudah Ngasih Semacam Gini Ini Produk Kamu Itu Cocoknya Itu Pake Kata Kunci Ini Ini Pemirsa Yang Nyari Kata Kunci Di Shopee Itu Diarahkan Ke Iklan Kamu Seandainya Neng Shopee Bisa Ngomong Mungkin Mau Bilang Gitu Cuma Kitanya Tidak Terlalu Peduli Kalau Itu Yang Gratisan Saya Pake Banyak Ini Biasa Juga Analisa Di Habersages Di Google Trend Di Pwet Tool.io Banyak Kalau Untuk Tool Itu Memang Simple Kalau Dari Tool Itu Dari Resetic Juga Ada Sekarang Tapi Kalau Misalnya Tool Itu Ada Juga Keterbatasannya Kalau Kita Telan Mentah Mentah Dari Pasaran Dari Tool Kurang Bagus Juga Tetap Dipertimbangkan Semua Juga Dari Tool Gratisan Juga Sebenarnya Bagus Dari Dari Abersages Bagus Bagus Untuk Reset Kata Kunci Apalagi Kalau Berani Berbayar Abersages Cakep Saya pernah Dulu Beli Langganannya Tapi Tidak Lama Memang Untuk Total Pernegara Itu Di Si Abersages Itu Bisa Presisinya Lebih Mendekati Akurasinya Tinggi Dari Prediksinya Dia Si Abersages Untuk Shopee Terjaring Dari Abersages Si Pengunjung Shopee Yang Mengetikan Kata Kunci Apa Kata Kunci Apa Gitu Ya Ada Oh Kalau Saya Jual Produk Itu Yang Herba Itu Natural Nusantara Oh Ini Yang Tertampil Dan Sering Banget Bergontakan Ini Memang Produk Orang Tok Orang Tok Orang Yang Dibantu Aja Dibantu Pengasuh Hanya Gitu Kota Produks Nasa Natural Nusantara Herba Yang Iklannya Juga Lumayan Wow Jadi Kalau Untuk Masalah Besaran Itu Ya Biaya Iklan Memang Kalau Lihat Nominanya Ya Kita Ngeri Juga Tapi Asalkan Di Perbandingan Bisnis Dapat Gitu Seimbang Karena Yang Iklan Facebook Ad Juga Ada Yang Sampai Satu Miliar Sehari Tapi Omsetnya Bisa Tiga Miliar Gile Itu Jadi Ya Memang Logika Kadang Main Disitu Ya Jika Kita Mau Mancing Ikan Paus Mungkin Pemanan Juga Harus Itu Walaupun Tidak Mesti Begitu Kita Bertahap Sajasi Dari Modal Kecil Dulu Juga Gap Tapi Kalau Mau Diserius Begitu Ya Untuk Menjaga Konsistensi iklan Selama Sebulan Itu Kadang Leset Ya Dari Perkiraan Kita 50.000 Berarti Kan 1,5 Kadang Lebih Loh Sampai Ke 2 Juta Itu Tapi Kalau Hitungannya Masuk Kita Kan Perputarannya Tidak Kerasa Gitu Kalau Angka Angka Itu Kalau Kita Ngerogoh Dari Saku Kita Kerasa Banget Tapi Kalau Udah Jalan Penjualannya Saldo Ikelah Itu Kan Bisa Auto Top Up Dari Dari Saldo Penjualan Kita Ngemodalin Transfer Aja Kalau Masih Dropshipper Ke Supplier Itu Transfer Barang Untuk Transaksi Ke Supplier Transfer Uang Untuk Transaksi Barang Nanti Hasil Penjualannya Kita Alokasikan Sebagian Untuk Dana Iklan Jadi Dengan Perputaran Yang Bagus Ketika Iklannya Sudah Dapat Yang Terbaik Itu Tidak Terlalu Masalah Nominal Mau 100 Sehari 200 Sejuta Sehari Juga Karena Si Toko Ini Sudah Jalanin Iklannya Tiga Macem Sudah Jalan Ini Jadi Yang Bikin Kos Bengkak Itu Masih Testing Kalau Katakanlah Ini Iklan Kata Kuncinya Sudah Rada Kelar Testing Dia Lagi Jalanin Testing Diserupanya Saya Coba Buka Diserupanya Diserupanya Cukup Bagus Tapi Masih Boros Dia Yang Boros Diklannya Diserupanya Serupa Udah Rada Rada Jalan Iklan Toko Lagi Nyedot Biaya Lagi Itu Ketika Semuanya Sudah Rada Rada Meredak Gitu Mungkin Akan Bisa Di Perhemat Lagi Sudah Ter Berjalan Cukup Lama Ini Kan Baru 5 Bulan Iklan Iklan Serupa Juga Kan Kalau Di Awal Kita Tidak Menggunakan Teknik Tempur Katakan Lagi Susah Banget Jalannya Iklan Produk Serupa Sisa Kalikan Harus Digelontorkan Dana Yang Cukup Gude Juga Untuk Ngepus Itu Produk Terpancing Terjual Dulu Di Awal Nah Ini Untuk Hari Ini Sudah Hanya Dot Segini Serupanya Kemarin Berapa 5 Tapi Kalau Untuk Gampang Saya Hitung Selalu Begini Aja Kalau Ini 5 Kali 50 Ribu Kan Ada 250 Ribu Ini Dari Sini Impas Nanti Impact Untuk Produk Produk Yang Lain Ada Semacam Pro Selling Dengan Penjualan Tidak Langsung Karena Yang Tampil Di Data Ini Selalu Memang Berbeda Dengan Real Real Omset Tapi Kalau Misalnya Ini Beneran Yang Ini Aja Yang Terjual Kan 5 Pisces Siakali 50 Ribu Berarti 250 Ribu Ini Iklan Habis 247 Ribu Ini Kita Impas Di Hitungan Real Kita Masih Ada Selisih Di Hitungan Itu Ini Juga Dikasih 90 Ribu Kemarin Sudah Habis Apa Hari Ini Sudah Habis Sudah Per Produk Ribu 90 Ribu Ini Lagi Jelek Ini Ada Bagus Coba Diturunkan Ini Kalau Terlalu Pencang Ininya Diturunkan 36 36 Sarannya Juga Ini Juga Pernah Diturunkan Dan Performanya Malah Jadi Jelek Dibiarkan Dulu Segini Tapi Orderannya Lancar Setiap Hari Ada Serupanya Itu Kalau Dalam Satu Bulan Ini Habis Berapa Mari Juga Sik Gede Satu Bulan Terakhir Itu Dia Hampir 6 Juta Ini Dari Ini 155 100 Kali 55 Juta Yang 55 Nya Kali 5 5 Juta 500 Ini Mesti Dikit Ini Kalau Hitungan Angka Yang Ini Tapi Ada Yang Biasanya Yang Produk Tidak Tercatat Ini Tidak Langsung Itu Oh Untuk Beberapa hari ini Memang kejadian begitu ya Sopi 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 Lagi Ada Semacam Book Atau Gimana Ya Jadi Ikran Ditambahkan Itu Tiba-tiba Bless Aja Habis Ini Saya Juga Ada Satu Toko Yang Kejadian Begitu Dan Mau Dicoba Dikomplain Ke Sopinya Tapi Belum Hai enggak kayak yang lain-lain gitu sampai ratusan paling banyak 22 kalau nggak salah itu produk cuman dari awal memang saya arahkan untuk tidak ambil profit terlalu dikit saya tanya dulu kan dulu tuh ambil untungnya berapa 50-60 ribu katanya Kang ya udah cukup lah kalau sini jangan sampai 20.000 mah babak belur kita karena lagi ngebangun traffic di awal lagi bakar-bakaran dulu